Dirgakum Kor Lantas Polri, Brikjen Poloraden, Selamat Santoso dan Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan akan melakukan tes kesehatan dan tes doping untuk pengemudi angkatan umum di masa mudik lebaran 2024. Nantinya kegiatan pengecekan akan dilakukan di terminal dan rest area guna meminimalisir angka kecelakaan di jalan saat musibudik. Kor ini kita menghadiri dari Kementerian Kesehatan ya terkait dengan kesiapan dari masing-masing instansi untuk melaksanakan pengamanan atau pengelolaan pengendalian harus mudik dan harus balik lebaran yang dengan tagline harus mudik-mudik balik ceria dan berkeselamatan. Itu harapannya sehingga tadi sudah kita bahas bersama, kita diskusi mudah-mudahan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat oleh masing-masing instansi termasuk dari kesiapan dari Polri, Polantas untuk dengan CBCB, baik itu kontraflow, one way kemudian dengan penggelaran pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu di masing-masing daerah itu bisa terwujud dan harus mudik tahun ini bisa lebih baik daripada tahun lain.